Tetangga bertengkar sampai akhirnya terjadi penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia Gara-gara anjing buang kotoran Ini kan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi teman-teman Hanya gara-gara buang kotoran kita bisa saling bermusuhan dengan tetangga Itulah perlunya kita belajar hukum Supaya kita tahu Minimal hukum yang membahas tentang kehidupan kita sehari-hari Nah sebelum saya mau membahasnya kita lihat dulu cuplikan videonya ini ya Pelaku penganiayaan tetangga hingga tewas di Cengkareng lantaran anjing milik anak korban Yang buang kotoran sembarangan kini jadi tersangka Pelaku dinyatakan bersalah dan dilakukan penahanan di Mapolsek, Cengkareng Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara Kalau begitu sebenarnya ada nggak hukumnya Bang? Kalau tetangga kita buang kotoran sembarangan Coba kita baca Mengenai tentang binatang ini diatur di KUHAP Di pasal 490 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nah ini mengatur tentang Ancaman pidana bagi pemilik hewan Jika hewannya itu dihasut untuk mencelakai orang Misalnya kita punya anjing Kita suruh anjing kita menggigit orang Atau kita suruh dia menggonggong orang sehingga orang ketakutan Itu ada hukumnya Itu diatur di pasal 490 ini Diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari Atau pidana denda paling banyak 300 rupiah Tapi kalau buang kotoran Pidananya Saya belum pernah ketemu Undang-Undangnya teman-teman Tapi di Undang-Undang Perdata kita ada Ya Itu diatur di pasal 1368 KUH Perdata Bunyinya begini Pemilik seekor binatang Atau siapa yang memakainya Adalah selama binatang itu dipakainya Bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut Baik binatang itu ada di bawah pengawasannya Maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya Jadi kalau kita punya hewan peliharaan teman-teman Itu merugikan orang Kita bisa digugat secara perdata Inilah dia di pasal 1368 Caranya bagaimana? Melalui gugatan perbuatan melawan hukum Perbuatan melawan hukum diatur di 1365 KUH Perdata Bunyinya begini Tiap perbuatan yang melanggar hukum Dan membawa kerugian kepada orang lain Mewajibkan orang yang menembulkan kerugian itu Karena kesalahannya untuk mengganti kerugiannya Jadi Kalau misalnya ada Hewan orang Masuk pekarangan kita Lalu buang-buang kotoran Atau membuat kerugian Kita bisa gugat secara perdata Namanya perbuatan melawan hukum Begitu ya teman-teman ya